Komisi Olahraga Nasional Indonesia, KONI SUMBAR, menggelar Buka Bersama di Gedung Serba Guna KONI di Jalan Gor Haji Agus Salim, Padang. Kegiatan Buka Bersama ini dihadiri PLT Ketua KONI Sumatera Barat, Saiful, dan Pengurus KONI SUMBAR, pelatih dan manajer cabang olahraga di bawah naungan KONI Sumatera Barat. Ketua KONI SUMBAR, Saiful, mengatakan bahwa kegiatan Buka Bersama dilakukan untuk mempererat selatu rahmi, pengurus KONI Sumatera Barat dengan pengurus cabang olahraga, pelatih hingga manajer. Semoga dengan kegiatan Buka Bersama ini menjadi momen bersama untuk saling mengenal antar pengurus cabang olahraga, pelatih menjelang ponanti yang digelar di Jawa Barat. Menurut Ketua KONI Sumatera Barat, Saiful, saat ini atlet SUMBAR sedang menggelar Training Camp atau TC Berjalan. Dalam TC Berjalan yang sedang dilaksanakan saat ini oleh atlet, KONI juga memberikan berbagai fasilitas untuk atlet, ditambah perlengkapan latihan. Selanjutnya kita juga akan melaksanakan TC berpandu yang akan kita laksanakan. Saat ini para atlet masih terus menjalani latihan. Dalam pengawasan tim Satgas dan monotoring yang dibentuk KONI SUMBAR dengan harapan latihan harus berjalan terus. Selain TC Berjalan, Saiful menambahkan KONI SUMBAR juga akan tetap menggelar TC penuh sebelum berangkat ke PON, Jawa Barat nantinya. Tim Liputan, Sumber TV